Lagi kita bisa melihat keduanya keluar dan menyampaikan konferensi PES didampingi oleh Ketua Federasi. Anda melihat saat ini adalah Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten di mana Ketua Federasi Yeni Wahid juga nampaknya menemani para atlet panjat tebing menyambut mereka, menemani untuk memberikan pernyataan setelah keduanya mencatatkan prestasi yang luar biasa di Olimpiade. Nampaknya Kika Madona tengah mencoba untuk wawancara Yeni Wahid karena memang nampaknya kebanggaan yang dirasakan juga oleh Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia. Yeni Wahid ini terus diucapkan berkali-kali, kita akan langsung ke Kika. Kika silahkan. Lagi mau jemput atlet, saya kebetulan tadi sudah berangkat duluan karena saya malam ini barusan ada acara keluarga jadi saya mendalui gitu ya. Nah tapi sekarang kita di Bandara, saya bersama para orang tua, para atlet hebat kita. Dikenalin nombor siapa aja nih? Ibunya Bu Ita, ibunya Fedrik Leonardo yang berhasil meraih medali emas di Olimpiade Paris kemarin. Ini ibunya Rahmat Adi Mulyono, orang Surabaya ya Bu Retno ya, yang anaknya ke depan akan jadi juara Olimpiade. Amin. Ini ibunya Salsabila dari Banten ya Bu? Iya. Atlet hebat kita yang bisa menembus putaran final dan kemarin jadi andalan kita. Ini tentunya sesuatu yang membanggakan juga ya Mbak? Sangat membanggakan, sangat membanggakan sekali. Atau mungkin apresiasi mungkin yang diberikan? Pasti nanti, insya Allah. Kita selalu memberikan soal. Insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.